Pak, sekarang banyak banget yang ngomongin tentang kota Saranjana. Bapak ada cerita nggak? Oh, Saranjana. Saranjana itu udah dari dulu. Jadi memang itu digambarkan sebagai kota yang modern. Ya kan, kota yang modern. Itu zaman, Bapak cerita tentang cerita zaman dulu ya, cerita yang sekarang kan mungkin kamu udah baca. Nah, zaman dulu itu sekitar tahun 70 berapa gitu. Itu rame dibicarakan suatu cerita yang nggak masuk akal sama sekali. Jadi ada orang Indonesia, dia itu kebetulan tinggalnya di Kalimantan, di Banjarmasin, kalau nggak salah. Nah, pada saat itu dia dari London. Dia dari London, terus udah gitu mau ke Indonesia. Nah, zaman itu kalau mau ke Indonesia itu harus lewat Singapura gitu, harus transit di Singapura. Nah, tapi waktu dia mau beli tiket, dia ngeliat ada satu konter itu jual tiketnya Saranjana Indonesia gitu. Dia sendiri nggak ngerti Saranjana itu di mana gitu kan. Akhirnya dia pergi ke konter itu, terus dia tanya, ini Saranjana itu di mana ya? Di Indonesia. Dia mikir di Jawa Barat atau di mana gitu. Terus dia bilang, oh nggak Pak, Saranjana ini di Kalimantan. Kata yang jual tiket. Oh, Kalimantan? Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Lalu saya di Banjarmasin. Oh, jadi saya bisa naik pesawat itu? Sebentar saya lihat dulu kata yang itu. Oh, masih ada satu kursi lagi Pak? Oh, boleh-boleh. Dia belilah tiket itu. Akhirnya naik pesawatnya. Nggak diceritakan di situ pesawatnya apa. Akhirnya dia mendarat di kota Saranjana itu. Nah, waktu dia mendarat di kota Saranjana itu, dia kaget-kaget karena peradabannya itu modern banget gitu. Jadi, oh gedung-gedungnya tuh, wah modelnya udah jaman tahun 70-an itu nggak ada gedung kayak gitu. Dia heran. Kok bisa ya ada gini gitu? Dia bertanya dalam hati, cuma lantaran dia mungkin capek atau apa. Nggak terlalu banyak mempertanyakan. Nah, habis dari situ dia ke airport itu pesan taksi. Terus dia tanya, bisa nggak taksi ke Banjarmasin? Oh, bisa-bisa Pak. Cuma yang waktu itu dia nggak terlalu perhatikan, si admin taksinya dia bilang, Bapak bayar pakai rupiah ya gitu. Cuma nantang dia dari luar negeri, oh mungkin orang ini mikir dia mau bayar dolar. Oh iya-iya, saya pakai rupiah aja katanya. Oh iya oke, terus jantar dia ke Banjarmasin. Waktu sampai di Banjarmasin, dia kan dia selama perjalanan keluar dari kota itu, dia lihat gedungnya tinggi-tinggi, dan pada saat itu sudah ada kendaraan yang terbang di atas, jadi kayak drone gitu terbang-terbang. Jadi, pokoknya kayak future city gitu lah. Dia kayak, wah hebat banget. Maksudnya Indonesia ditinggal sebentar, kok udah jadi lebih modern dari Inggris gitu loh. Waktu dia sampai di Banjarmasin, terus dia bicara sama temen-temennya, ya kamu udah pernah ke kota Saranjana nggak? Temen-temennya, di mana? Nggak ada yang tahu Saranjana. Pasar Saranjana di situ. Terus, di mana? Itu loh, kita ke sana, karena kota baru. Terus temen-temennya, ya kalau gitu coba kita ke sana gitu. Waktu mereka pergi sana nggak ada. Maksudnya dia hanya lihat tanah kosong, apa, jembatan, terus nggak ada kota Saranjana. Terus dia bilang, loh aku nih dari Inggris, turun di situ gitu loh. Ternyata nggak ada yang tahu. Nah, pada saat itu, orang hanya membicarakan itu, itu kota gaib, kota gaib. Tapi kalau kamu nanya pendapat Bapak, kota gaib di Indonesia ini banyak. Dan ada yang misalnya di Pantai Selatan. Tapi itu kota gaibnya, kota gaib jin-jin. Jadi memang kota gaib dari makhluk tidak kasat mata gitu. Tapi kalau hijab kita dibuka, kita bisa lihat gitu. Di Tangkuan Berahu itu ada perkampungan gaib juga gitu. Tapi Saranjana ini beda. Karena orangnya fisiknya terlihatan, terus bisa disentuh, bisa apa. Nah, Bapak mikirnya, tapi ini konspirasi di kepala Bapak aja, bahwa ilmuwan yang mengatakan bahwa Indonesia itu dulunya adalah benua Atlantis yang sudah sangat modern, itu mungkin benar gitu loh. Dan sisanya itu, ada beberapa yang sisanya itu, salah satunya adalah Saranjana. Jadi orang-orang itu keturunan Atlantis. Tapi mereka, jangan salah, mereka merasa penduduk Indonesia. Iya. Bahkan yang terakhir, ada cerita terakhir yang mereka nonton konsep ada band itu. Pernah cerita gitu kan ada band. Kamu pernah denger ga? Belum. Ya cowok kamu googel deh. Gitu.